Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Dia adalah penggagas awal Republik Indonesia Gigih menentang kolonialisme Sebagian besar hidupnya dalam pengusiran dan pembuangan Dikejar berbagai agen penjajah Cintanya pada negeri tak terbantahkan Gagasannya menjadi pegangan Pemikirannya diikuti tokoh-tokoh pergerakan Tan Malaka Melanjutkan pendidikan di negeri Belanda Di negeri kincir angin itulah Tan Malaka sudah berkenalan dengan politik dan sosialisme Setelah enam tahun mengenyam pendidikan di Belanda Dia kemudian kembali ke Indonesia Menjadi guru di sebuah perkebunan di Delhi, Sumatera Utara Ketimpangan pendidikan yang dialami buruh perkebunan Menjadikan Tan Malaka muda tergerak Untuk mendirikan sekolah rakyat Upaya mendirikan sekolah rakyat Membuat Tan Malaka bersentuhan Dengan tokoh-tokoh politik Pada 1921 Dia bergabung dengan Sarekat Islam Pimpinan Cokro Aminoto Sepak terjangnya Menyatukan gerakan komunis Dengan Islam untuk melawan imperialisme Belanda Membuat pemerintah kolonial gerah 13 Februari 1922 Untuk pertama kalinya Tan Malaka ditangkap Belanda Pada tahun yang sama pula Dia dibuang ke Belanda Mulailah petualangan Tan Malaka Dari satu negara ke negara lain Dalam masa pengembaraan itu Tan Malaka pernah menjadi calon anggota parlemen Di Partai Komunis Belanda Dan ditunjuk sebagai wakil komunis internasional Untuk Asia Timur Tan Malaka adalah orang pertama Yang menyebut kata Republik Indonesia Sebagai satu kesatuan Buku-bukunya menginspirasi Tokoh-tokoh pergerakan di Indonesia 21 Februari 1949 Tan Malaka tewas Dieksekusi di kaki gunung Wilis Kediri, Jawa Timur Pada 1963 Namanya diabadikan Sebagai pahlawan nasional Membahas Tan Malaka Membahas Tan Malaka tak lengkap jika tak menyebut nama Haripose Peneliti asal Belanda ini selama 40 tahun lebih memburu Tan Malaka Bahkan dijuluki sebagai detektif Tan Malaka Mata Najwa bertemu langsung dengan Haripose dan berbincang soal Tan Malaka Mengapa sosok Tan Malaka begitu menarik baginya Berikut kutipan wawancaranya Riset saya tentang Tan Malaka bermula tahun 71 Abad yang lalu Sekarang sudah 45 tahun Ya, saya kira ini kebetulan Karena waktu itu saya mahasiswa dalam bidang sediara Di Universitas Amsterdam Dan saya tertarik kepada sediara Indonesia Khususnya perlawanan rakyat Indonesia melawan kolonialisme Belanda Dan waktu itu saya baca buku-buku cukup banyak mengenai itu Dan waktu saya harus pilih topik skripsi saya Saya bertemu dengan seorang namanya Tan Malaka Yang sering kali disebut dalam buku-buku itu Tapi sering kali juga disebut Apa yang dibuat oleh Tan Malaka Kami tidak tahu Dan apa peranannya tidak terkenal Dan di mana dia Ia tidak tahu Dan ia hilang sama sekali Bagaimana sosok Tan Malaka di mata keluarga Sudah hadir di mata Najwa Keponakan Tan Malaka dari garis ayah Zulfikar Kamarudin Selamat malam Pak Zulfikar Terima kasih Saya ingin dengar cerita dari keluarga Sosok Tan Malaka di mata keluarga Seperti apa yang diceritakan turun-temurun ke Anda Sosok Tan Malaka tentunya adalah seorang yang sangat pintar, cerdas Karena beliau adalah seorang murid yang sangat cerdas Dan pada waktu bersekolah di Port Dekok Atau di sekolah quick school Bukit Tinggi Nilainya tidak ada yang 9 Semuanya 10 Semuanya sempurna nilainya Semuanya sempurna Saking cerdasnya itu Selekarna itu Selekarna itu Gurunya Horensma dan nyonya Horensma Menawarkan Atau Menawarkan dan Menginginkan supaya Tan Malaka ini Terus belajar sampai ke perguruan tinggi Sebelum sampai ke sana Pak Zulfikar Jadi punya saudara berapa orang ini Tan Malaka? Tan Malaka punya adik satu-satunya Kamarudin Ayah Anda? Kamarudin jadi ayah Anda? Hubungannya dengan ayah Anda Pak Zulfikar Dengan Pak Kamarudin seperti apa? Tan Malaka dengan adiknya? Dia sangat sayang Dan adiknya juga sayang sekali dengan Tan Malaka Jadi pada suatu waktu Ayah saya ini menerima rapor Ada angka merahnya satu Oleh Tan Malaka di depan rumahnya Ada empang Itu dibenamkan Saking kesalnya Tan Malaka dengan adiknya Karena adiknya dapat nilai merah Dibenamkan dalam kolam Itu ayah saya cerita kepada saya Saya membaca di beberapa tulisan Bahkan sejak umur 10 tahun sudah hafal Al-Quran Betul Jadi memang orang Minangkabau Hidupnya sejak kecil itu tidak lagi di rumah Tidak lagi dengan ibu Tapi dengan dia hidup di surau namanya Atau langgar Jadi kita itu di keluarga di Pandang Gadang itu ada langgar Jadi dia tinggal di situ Dan mengaji Dan diajarkan bersilat juga Jadi dia juga mengerti persilatan Jadi memang itu potret yang biasa dari Bocah Minangkabau Rajin sembahyang, hafal Al-Quran Tidak tinggal di surau Betul Itulah bagaimana Tan Malaka ketika kecil Betul Nakal juga? Sangat nakal Oh sangat nakal Apa misalnya kenakalan Tan Malaka? Dia berani menyeberang sungai Imumilin Bersama temannya yang lebih dewasa Sehingga di tempat penyeberangan itu Ibunya sudah menunggu Dan itu ada sanksi yang akan dia peroleh Yaitu pilin pusar namanya Pilin pusar? Ya, jadi pusarnya itu dipilin Atau diputar gitu Aduh Saya ngilu membayangkannya Jadi itu hukuman zaman dulu? Itu sering dikenakan ke Tan Malaka Sangking nakalnya? Ya Kemudian ibunya juga belum puas Rupanya dipanggil gurunya Untuk melakukan pilin pusarnya yang kedua kali Jadi sampai dua kali Tapi Tan Malaka tidak kapok Tidak pernah kapok dia Dia menyeberang lagi sungai Imumilin untuk berapa kali Saya ingin tahu tadi melanjutkan cerita Ketika dikirim ke Bukit Tinggi untuk bersekolah guru Nilainya sempurna semua Betul Sangking bagusnya nilainya Kemudian direkomendasikan untuk terbang ke Belanda Pergi ke Belanda Untuk melanjutkan sekolah guru di sana Tapi keluarga tidak mampu untuk membiayainya Maka Horen Sema dan Nyonya Menyarankan kepada keluarga Supaya dibentuk Engkufon namanya Untuk mengumpulkan uang Dana Nah waktu setelah terkumpul itu Dana itu Diberikalah kepada Tan Malaka Untuk kepada Horen Sema Untuk berangkat ke belanda Dan hutangnya ini sudah dilunasinya Jadi hutang Horen Sema yang belum dilunasinya Ini kita ada foto ketika di Belanda Tan Malaka Jadi usia berapa ketika ia pertama kali Mengijakan kaki di Belanda itu? Umur 16 16 tahun 16 tahun 16 tahun Jadi sebelum dia pergi ke Belanda itu Oleh ibunya Jadi di Minangkabau itu biasanya Orang tua ibu Atau orang tua dari pihak ibu itu Biasanya ingin anaknya Mendapatkan gelar datuk Karena itu kebanggaan dari orang Minangkabau Dan juga ingin dipresenting sekaligus pada waktu itu Tapi dia menolak Kedua-duanya ditolak sebetulnya Jadi datuk juga ditolak Tapi akhirnya karena ibunya memaksa untuk kawin Untuk menikah Dengan seorang gadis yang dipilihkan ibunya Maka dia menerima gelar datuk ini Tapi tidak menerima tadi tawaran untuk Pinangan itu tidak terimanya Oke Tapi gelar datuk diterima Karena dia mengatakan pada ibunya Saya masih Perjalanan hidup saya masih panjang Belum siap untuk menikah? Belum Dan sampai akhir hayatnya juga akhirnya tidak menikah? Tidak menikah Tidak menikah Walaupun Bung Adam pernah bertanya secara berkelakar Pada waktu di Jogja Bung ini pernah jatuh cinta apa tidak? Dia bilang pernah empat kali Empat kali jatuh cinta? Empat kali di Bukit Tinggi pertama Kemudian di Belanda juga kedua Yang ketiga di Cina Yang keempat di Indonesia Jadi ada empat gadis pujian hati Tan Malaka Ini menarik Tapi itu tidak pernah di nikah Tapi tidak pernah menikah ya Kita ada beberapa foto ketika misalnya Tan Malaka sebagai pemain sepak bola Ini juga sesuatu yang sering dibahas Soal Tan Malaka jago sekali bermain bola Betul, dia sangat sportif Karena dia memang di Bukit Tinggi itu juga sebagai pemain biola Dan juga pemain sepak bola yang sangat sportif Jadi di negeri Belanda dia pernah main bola tanpa sepatu Tanpa sepatu, itu ciri khas Tan Malaka? Telanjang kaki bermain bola? Telanjang kaki, iya Jadi kalau digambarkan ini murid yang lengkap Jago main bola Jago main biola Kita juga ada foto Tan Malaka main biola Kita tunjukkan, kemudian nilai-nilainya selalu bagus Ini potret murid yang sangat cerdas dan berbakat Betul Jadi Tan Malaka ini memang seorang anak yang cerdas dan pinter Tidak hanya cerdas tapi pinter Bergaul juga pinter sekali Apa kenangan keluarga yang paling kuat atas sosok Tan Malaka ini? Dari yang diceritakan ayah Anda atau mungkin dari keluarga yang lain? Pertama kejujurannya Kejujurannya nomor satu Kedua keirlasan Keikhlasan? Iya Dia berjuang tanpa ikhlas Tidak pernah menuntut sesuatu Betul-betul ikhlas Tidak menuntut jabatan juga? Tidak Dikasih jabatan tidak mau? Oleh Soekarno, Hatta kan ditawarkan menjadi menteri kan? Dia bilang bunga saja di depan berdua sama Soekarno Dia menolak Karena bagi Tan Malaka yang penting cita-cita perjuangannya tersapai Betul, betul Jabatan tidak penting Tujuan saya adalah Bagaimana bangsa Indonesia ini cerdas Dan kita merdeka 100% Selalu dikatakan 100% merdeka Merdeka 100% Itu kutipan terpenting dari perjuangan politik Tan Malaka Dipersembahkan oleh Terima kasih telah menonton!